Anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, mengatakan Komisi 3 akan kembali menggelar rapat kerja dengan Menkopol Hukam, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK, dalam hal membahas transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan pada pekan depan. Hal itu diungkapkan Arsul usai menghadiri diskusi koordinatoriat wartawan parlemen di gedung DPR Senayan, Jakarta. Arsul menilai Komisi 3 perlu memperjelas lebih dalam terkait perhitungan soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang diungkapkan oleh Menkopol Hukam Mahfud MD. Menurutnya penjelasan itu diperlukan untuk memahami letak transaksi mencurigakan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, sehingga nantinya transaksi mencurigakan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Bagi kelanjutan dari rapat yang pertama dengan Ketua Komite Kornas PPT-PPU dan Sekretarisnya Pak Menkopol Hukam dan Pak Kepala PPATK, Komisi 3 kan memang menjadwalkan untuk nanti rapat yang kedua yang kita harapkan dihadiri oleh anggota komite dalam hal ini, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Insya Allah sih infonya semua sudah mengkonfirmasi akan hadir. Nah tapi sebelum rapat yang dengan Pak Menko, Ibu Menkyu, dan Pak Kepala PPATK, Komisi 3 juga merencanakan untuk mengevaluasi serta meminta masukan dari beberapa ahli, saya belum bisa sebut namanya. Ahli apa aja? Yang jelas pasti ahli yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang lah, ya. Nah itu akan kita minta dulu sehingga nanti ketika rapat yang kedua itu ya dengan beliau-beliau ini lebih fruitful lah, lebih produktif, understanding atau pemahaman kami yang di Komisi 3 juga lebih baik dan sekaligus juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang kami ajukan itu juga lebih tepat sasaran lah kira-kira kan begitu ya.